Ratusan peserta yang terdiri dari perangkat desa dan masyarakat, Minggu 30 Desember 2018 mengikuti Jalan Sehat dalam rangka Hari Ibu yang diadakan oleh Pemerintah Desa Perembun bekerjasama dengan PKK Desa dan Bumdes Makmurjaya. Jalan sehat dengan start dan finish di ex-Terminal Perembun dilepas camat perembun Ahmad Ngaisom. Dalam kesempatan tersebut juga diadakan lomba membuat kudapan dari tepung mokaf. Lomba ini dikutip peserta dari tujuh RW sedesa perembun. Lomba membuat kudapan dari tepung mokaf ini mengambil juara 1, 2, dan 3 di mana para pemenang mendapatkan piala, tropi, dan uang pembinaan. Untuk lebih menyamarakan Hari Ibu juga digelar bazar kuliner dan produk desa. Jalan sehat yang bertujuan menjalin silatur rohmi sekaligus mengolahragakan masyarakat ini menampilkan berbagai door prize menarik untuk para peserta diantaranya 1 unit sepeda motor serta musun cuci dan lain sebagainya. Kegiatan ini sekaligus digelar dalam rangka perkenalkan pusat kuliner perembun yang dipusatkan di bekas terminal perembun. Di sini dijual aneka produk kuliner home industry dari desa perembun. Dari Kecamatan Perembun, Tim Liputan Ratu TV memberitakan.